Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi mengenai tanggapan pansus DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2022 yang diselenggarakan di gedung DPRD Kota Jambi pada hari Kamis 13 April 2023. Pansus 4 LKPJ Wali Kota Jambi menyampaikan sejumlah masukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Kamis 13 April 2023. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan tanggapan pansus DPRD Kota Jambi. Pansus 4 LKPJ Wali Kota Jambi turut menyampaikan tanggapan kepada Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, pansus 4 LKPJ Wali Kota Jambi yang dipimpin oleh Jeffrey Zen meminta anggota DPRD Kota Jambi ke Mas Farid Alvareli untuk membacakannya. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi ke Mas Farid Alvareli menyampaikan persoalan jam persal dan persoalan Rumah Sakit Abdul Mana Kota Jambi yang tidak tercapai target. Kemudian dirinya juga menyampaikan persoalan merager sekolah yang belum terselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi hingga saat ini. Pemerintah Kota Jambi Kemudian, pemerintah Kota Jambi sedang mengetuk sistem layanan dan tunjukan terpadu untuk Jambi Bukar bersama Juna Sosial Kota Jambi. Ketiga, pemerintah menganggarkan dan abang cuan fasilitas Kota Jambi. Keempat, program Komi sebaiknya diaksanakan juga pada Juna Sosial Kesehatan Kota Jambi karena pelaksanaan di kecamatan tidak optimal. Kemudian, untuk rekomendasi Rumah Sakit Umum daerah Haji Abdul Mana Kota Jambi. Pertama, pemerintah tetap menganggarkan untuk Rumah Sakit Haji Abdul Mana Kota Jambi Pak Haji Abdul Mana Kota Jambi sebagai tambahan dana operasional karena target BNUD tidak tercapai dari Rp52 miliar ditanggarkan hanya tercapai Rp40 miliar. Kemudian, yang kedua, pemerintah membantu Rumah Sakit Abdul Mana untuk mencari solusi tentang trapo PRN yang ada di Rumah Sakit mengalami perusahaan sehingga perlu pergantian digunakan menjamin pasokan ISMIT untuk Rumah Sakit. Ketiga, kebersihan Rumah Sakit agar lebih ditingkatkan supaya pasien dan penghujung agar lebih nyaman. Ketiga, rekomendasi untuk Rumah Sakit Abdul Mana Kota Jambi.